Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini gue bakalan bahas Octopath Traveler COTC versi saya Yap, gue bahas ini lagi karena ada update yang lumayan gede banget Karena kita udah ada di versi 2.1 untuk Octopath ini tuh Tapi disini yang paling bener-bener gue sukanya Yaitu ada update-nya tuh soal collab-nya Ya, dia collab-nya bareng Triangle Strategy Gue suka banget sama game Triangle Strategy Dia sama-sama buatannya Tiam Asano juga Sama kayak Octopath Traveler juga Jadi disini kita bakalan liatin untuk si collab-collab-nya Ada 2 karakter, pertama Roland Yang kedua si Frederica Ya, dua-duanya ini untuk Ruby-nya tuh berbayar juga Pake step-up-nya Tapi kalian bisa pake yang Ruby gratisan juga Selain itu karena ini udah ganti versi juga Ini ada gacha gratisan Dan juga kita bisa dapetin beberapa reward sebenernya Ini gue bakalan tunjukin dari si developernya Jadi pas ini collab dan Triangle Strategy Kita dapetin Sacred Seal 10 Dapetin Ruby-Ruby juga 200 sama Ya, lumayan banyak lah untuk si Ruby-Ruby-nya Karena ada event login bonus juga Tiap hari kalian bisa klaim-klaim hadiah Tapi disini gue bakalan fokus buat ngebahas soal si Roland dan juga Frederica Ya, gue bakalan satuin aja untuk pembahasannya Mungkin di akhir kita bakalan gacha Soalnya lumayan banyak untuk si resource gacha gue yang gratisannya Ini ada 28 Terus ini ada gratisan Dan nanti kita bakalan gacha si Frederica sama si Roland Ya, harapan gue kalau gue sendiri sih pengennya dapet Frederica Tapi disini kita bakalan bahas si Roland dulu Roland ini karakter merchant Dengan si elemennya tuh Lightning Dan dia salah satu karakter merchant terbaik so far untuk sekarang Mungkin untuk di Octavet RKOTC yang versi SEA Dengan statnya tuh HP-nya 3100 SP-nya 332 Fiscal Attack 409 Fiscal Death 278 Elemental Attack 275 Elemental Death 260 Critical 301 Speed 350 Dan kita bakalan langsung aja bahas pertama dari passive skill-nya Ini ada yang namanya Opportun Attack Jadi misalnya tuh dia nge-switch dari misalnya belakang Back row ke front row Yaitu tuh dia dapetin buff Fiscal Attack 15% selama 1 turn Dan juga dapetin Opportun Attack 1 turn juga Opportun Attack tuh dia naikin si damage 15% Dan naikin jumlah attack atau serangan Beberapa skill tuh nambah jadi 1 Jadi misalnya kalau ada yang 4x hit jadi 5x hit Kayak gitu sih simpelnya Terus next ada Master Cavalry Man Jadi udah nyerang kayak beberapa serangan lah gitu ke musuh Ini punya chance yang lumayan tinggi untuk ngasih debuff Pole Arm Resistance ke musuh sebesar 15% untuk 2 turn ya Jadi dia punya atau bisa jadiin job debuffer juga Sebenernya untuk si Roland cuma terfokus dari Pole Arm Sisanya ya Lightning Resistance sama Wind Resistance sih Terus next kita bakalan bahas battle skill-nya Pertama ada Double Thrust Ini damage physical-nya ke single target 2x hit Potensinya 90 ya ini skill standar sih Terus ada Thunder Stone ini skill elemen-nya single target juga Dan punya chance yang gede buat ngasih Paralyze untuk durasi 2 turn Kayak gitu dan ini bisa dipakainya cuma 3x per battle doang Nah next ada skill debuff-nya Defortifying Spice Itu jadi ngasih debuff physical death down 20% dan juga Pole Arm Resistance 20% Jadi double untuk 2 turn dan ini bisa dipakai 3x per battle juga Jadi ada limitnya sebenernya Tapi yang bagusnya tuh lihat kalian cost-nya tuh ini cuma 1 pak Bener-bener irit untuk cost-nya Tapi ada jumlah yang bisa dipakainya cuma dikit banget 3x per battle Terus next ada Rush Ini serangan Pole Arm-nya AOE ke semua target Bisa ngasih physical death down juga Lower arm resistance 10% Selama 2 turn Dan juga setelah ini dia bakalan move ke background atau ke barisan belakang Ya jadi itu langsung nge-switch kayak gitu Jadi lumayan lah untuk si Rush ini Jadi bisa langsung kabur Tapi yang pentingnya tuh dia bisa ngasih debuff sih Itu lumayan Terus Energizing and Elevate Ini skill naikin BP recovery Untuk riunya sendiri sebanyak 1 Terus ada skill buff-nya lagi Ini SP cost-nya ini 1 lagi nih Jadi ini bisa ngebuff untuk temen Ke single tapi ya Naikin physical attack 20% Lumayan gede Naikin Pole Arm Damage juga 20% Berarti party Pole Arm masuk akal sih Dan ini bisa dipakai juga 3x per battle Jadi ada limitnya Terus ada pushback Deal physical Pole Arm Damage ke single target Dan ngasih physical death down 20% Ini death down ada debuff lagi Dan kalau misalnya tuh Dalam keadaan opportune attack Naikin attack count-nya nambah 1 Oke ini bisa kali 2x hit Lumayan banget loh Jadi 360 lah kasar-kasarnya Ini ntar potensinya Itu GG sih Terus ini ada lens hunt Dia physical for arm damage Ke single target potensi 260 Kalau opportune attack Naikin attack count 1 Ini bisa jadi skill noob-nya loh Soalnya kasarnya ya Biasanya kalau yang 2x hit Potensinya tuh gak akan gede-gede Kayak gini gak akan 260 Pasti lu cuma di 100 berapa gitu Gak akan sampai 260 banget Ini ibaratnya sekali hitnya 260 pasti gede Kalau 2x hit Kasarnya bisa sampai 520 Hampir kayak skill ultimate Yang bisa sampai 600 untuk potensinya Jadi ini skill noob yang lumayan imba banget Kalau kalian ngeaktifin yang opportune attack ini sih Terus ada flash of steel Oke ini skill breakernya Soalnya ke semua target Aoe 4x hit Potensi 65 itu oke Kalau dalam keadaan opportune Dia bisa nambah 1 jadi 5 hit Ya ini bagus buat jadi breaker sebenarnya Roland kalau ngeliat dari skill-skillnya Ini bisa jadi damage dealer Bisa jadi debuffer Untuk yang party polearm Atau damage dealer polearm kalian Selain si Roland Dibarengin ya itu bisa-bisa banget sih Boleh-boleh banget Kalau kita ngeliat si ultimate-nya Ini bisa ngurangin polearm resistance juga 20% Untuk 2 turn dan Polearm damage ke single target 4x hit Potensinya 125 Kita bakalan geser ke awakeningnya Ini untuk si aksesorisnya Ini aksesorisnya buat Roland banget sih Naikin physical attack 100 speed 40 Dan kalau nge-switch dari belakang ke depan Naikin physical attack 15% juga Ya ini emang bagus banget sih Untuk si Roland Tapi gak wajib buat A4 Kalau menurut gue Roland untuk sekarang Kayak polearm terbaik sih Kalau menurut gue Dia bisa jadi damage dealer Bisa jadi debuffer Itu polearm sama debuff physical defnya GG banget sih Kalau menurut gue Ya wajar Roland ini kalau kalian liat Di tier list-nya ini gue bakal tampilin Dia emang nomor 1 Kalau dari versi meodb Kayak physical dps S plus Terus Debuffer S plus Breaker S Dan total point-nya juga 10.01 sih Emang paling gede Untuk sekarang Kalau menurut gue juga Jadi emang worth it buat digaca Buat dipunya Apalagi kalau kalian emang suka karakternya Ini collab dari triangle strategy Jadi ya bisa kalian gaca Untuk dia Soalnya kalau mau nunggu Ya harus nunggu rerun Untuk si collabnya sih Kayak gitu Kayak kemarin bravely default Harus nunggu rerunnya Jadi cukup lama sih Nah next gue bakalan bahas soal si Frederica Gue bakalan satuin aja Frederica ini karakternya skular Tapi dia elemennya cuma fokus Ke fire doang Untuk si Frederica ini Nah beda dengan si Roland Frederica ini Kalau menurut gue Dia bisa jadiin si breaker juga Tapi ya value-nya Gak segede kayak si Roland Roland itu terlalu bagus pak Untuk sebagai Kayak debuffer physical death Itu bagus banget Untuk si Roland Tapi kalau si Frederica Ya ini masih banyak saingannya lah Tapi dia gak jelek-jelek amat Untuk Frederica juga Dia bagus juga Ini gue bakalan bahas HP-nya dia 2816 SP-nya 572 Lumayan gede Physical attack ya rendah lah 221 Physical death 281 Mental attack-nya gede Ini 429 Mental death-nya 355 Critical-nya 211 Speed-nya 293 Emang rendah Tapi dia salah satu karakter yang cukup oke Kalau gue inget tuh Dari passive skill-nya kita lihat Ada fire master Ini naikin fire damage Untuk dirinya sendiri 15% Dan bisa ngasih Beberapa status element Tambahan ya itu Satu turn sih Misal kayak debuff-debuff gitu Jadi nambah satu turn Terus ada Magic ablaze Ini naikin damage Dari Barisan depan 15% Damage elemental ya Dan juga Ngasih buff elemental attack up 15% Kalau combust enemy Itu tuh ada ya Combusted enemy Combusted Combusted itu tuh Jadi misalnya tuh Nih Gue bakalan kasih lihat Combust itu tuh Jadi debuff yang dikasih sama si Frederica atau fire Jadi misalnya tuh Kalau kena Damage yang fire ini Dalam keadaan combust Si skill point-nya tuh Dia bakalan berkurang Satu Tiap turn Kayak gitu lah Jadi Ibaratnya kayak DOT-DOT juga sih Sebenernya cuma Emang pengaruhi dari Skill point doang Bakal berkurang satunya Tapi kita bakal langsung aja Bahas sih soal Si battle skill-nya Ini ada Scorch pertama Ini adalah elemental fire Kesemua target 120 potensinya Dan bisa ngasilin Combust untuk 2 turn Nah Combust ini tuh Elemental damage Yang bisa ngurangin Shield point Satu doang Tapi tiap turn Jadi ini Setotal 2 turn Berarti ya Ngurangin 2 Skill point Si Shield point Jadi lumayan lah Ini masih bintang 3 skill-skill awal Terus ada Skill analyze Ya ini Ciri khas cooler Terus ada The buff juga The warding spice Ini ngurangin Kayak elemental deathdown 20% Lumayan juga Fire resistance 20% juga Itu bagus juga Dan bisa dipakai 3 kali per battle Ya SP coach-nya cuma 1 sih Terus ada Flame shield Ini ngasih elemental Death up 30% Bagus banget ini Dan naikin Physical resistance 30% juga Jadi double ya Kalau gini tuh Dan ini bisa Ngasih Oh dapetin Counter physical attack Oke Ini bagus Jadi nanti Kalau keserang Sama physical attack Dia bakal ngounter Pake elemental fire-nya Terus ada Triple beat Ini skill physical-nya Dari si Skullar 3 kali hit Pake bukunya Terus ada Skill buff-nya juga Ini chanting spice Ke single Olay Dan elemental attack-nya Naik 20% Dan naikin fire limit Juga 20% Oke Ini untuk 3 turn Dan bisa dipake 3 kali per battle Combo dengan Chirus ini bisa juga Sebenernya Terus ada Blazing chain Ini Serangan Elemental fire-nya Ke single target 2 kali hit Dan bisa Ngeselin Combust Juga Ngurangin Shield point Meskipun Yang gak sesuai Dengan weak point-nya Oke Ini bagus banget sih Kalau ngelawan Boss-boss Apalagi Ini berguna banget Tia turn Kita bisa Ngurangin Shield point Mereka Itu bagus banget sih Terus Ini elemental fire Ke single target 260 Ini skill nuke-nya Ada 50% Bisa ngasilin Potensi yang Lebih gede juga Jadi kayak 390 Harusnya Kalau si targetnya Lagi Combusted Oke Dalam keadaan Combust Berarti harus Disetup dulu Terus terakhir Ada pillar of fire Ini Kesemua target 3 kali hit Potensinya 80 Dan ngasilin Combust Juga untuk 2 turn Dan Misalnya tuh Oke Ini sama Juga sih Ngurangin Shield point Kalau dalam keadaan Combust Tapi gak akan Sampai nge-break Targetnya Jadi bakalan tetap Disisain Kalau gini tuh Jadi ya Itu dia Untuk si Frederica Skill-skillnya Lumayan oke-oke Juga Kalau kalian Perhatiin Ini bener-bener Pure elemental DPS doang Kecuali Kalian pasanginnya Sama yang Magician Magician Elemental Attack Yang pake fire Juga Moonsal Chirus Itu bisa-bisa Banget Jadi di party Bawa 2 sekular Itu bisa-bisa Kalian Manfaatin Yang debuff Fire-fire Sama debuff Elemental Boleh juga Asal Chirus Bawa yang Skill fire Kalau gak Gak akan Nyambung Tapi Ini Frederica Karakter yang Oke Kalau kalian Mau liat Ini Di Meodb Pun Dia Salah satu Karakter yang Oke Juga Untuk Si Thailish Ada Di Point 9.85 Mirip Banget Sama Cerus Beda 0.1 Disini Tuh Dan Kalau kalian Lihat Ini Emang Power Speck Gedenya Di Elemental DPS Doang Ini Nyentuh S Plus Soalnya Emang Gede Banget Dari Stat 429 Itu Emang Gede Sih Oh Ya Kita Pingin Lihat Untuk Ultimatenya Gua Lupa Buat Ngeliatin Ini Elemental Fire Kesemua Target Potensinya 800 Gede Banget Pak Sumpah Dan 50 More Potent If Target Is Combusted Berarti Bisa Sampai 1200 Anjir Ini Gede Dan Udah Ngunain Ini Ada BV Capri Juga Wah Ini Emang Bener Sih Emang Skill Nook Nya Ultimate Nya Emang The Real Ultimate Sih Kalau Kayak Gini Tapi Kita Harus Setup Dulu Kalau Bisa Kasih Buff Ke Musuh Elemental Death Down Fire Resistance Down Damagenya Gila 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 Lihat Untuk Acessories Elemental Atk 100 Bagus Terus Pas Mulai Battle Udah Ngasih Combust Ke Musuh Wah Bagus Juga Ini Untuk Frederica Cuma Sulit F2P Ngejar Kesitu Tapi Acessories Yang Bagus Buat Frederica Jadi Ya Itu Dia Untuk Pembahasan Soal Frederica Dan Si Roland Jadi Kita Langsung Aja Gacha Dengan Ruby Yang Tersisa Sedikit Ini Pak Ya Gue Udah Lama Nggak Catch Up Sama Octopet Juga Sebenernya Cuma Ngeliat Kemarin Ada Collab Bareng Triangle Strategi Sih Pas Di Schedulenya Ya Itu Menarik Banget Soalnya Gue Udah Nunggu Lama Juga Tapi Nggak Keluar Keluar Keburu Guanya Bosen Juga Ya Gue Udah Lama Nggak Main Ini Gara Gara Kemarin Emang Copyright Mulu Untuk Si Game Nya Tuh Jadi Gue Harus Ngebenerin Banyak Gue Udah Pernah Bilang Juga Untuk Si Masalah Copyright Ini Jadi Bete Pak Jadinya Gue Udah Nggak Happy Jadi Ini Ya Nggak Dapat Apa Apa Ternyata Emang Ampas Sulit Oke Terakhir Gue Bakalan Coba Nih Yang Sacred Guidance Gue Pengen Lihat Untuk Sekarang Sampai Siapa Untuk Yang Karakter Di Red Up Bintang 5 Onona Joshua Hayas Eleonora Koren Hasumi Jilmelia Baru Sampai Sini Oke Kalau Dapat Ludai Ini Bagus Juga Sih Gue Suka Ludai Kita Bakalan Coba Gacha 2x10 Sisain 8 Oke Gacha Ini Dapat Sih Kalau Wah Enggak Enggak Juga Dapat Wah Ngehe Ampas Juga Ini Emang Pelit Ini Untuk Updatenya Emang Lumayan Gede 2GB Juga Untuk Updatenya Gue Enggak Langsung Banyak Banyak Kontennya Ada Board Game Oke Ini Kita Dapat Siapa Kita Skip Aja Biar Cepet Wah Gada Animasi Yang Kayak Gitu Seta Gada Yang 4,5 4,5 Wai Emang Ampas Ya Kayak Gitulah Namanya Makin Sini Soalnya Makin Sulit Juga Pak Dapat Ratenya Makin Kecil Soalnya Karakternya Makin Banyak Juga Jadi Sekian Mungkin Untuk Video Kali Ini Ya Gue Mungkin Bakalan Jarang Untuk Octavet Traveler Untuk Ngebahas Soalnya Kecuali Lagi Ada Update Update Gede Kayak Gini Aja Sih Atau Pas Guanya Lagi Pingin Juga Ya Gue Lagi Terlalu Catch Up Untuk Si Octavet Traveler Mungkin Untuk Story Pun Gue Masih Ketinggalan Best Tower Pun Gue Baru Mulai Masuk Ini Kan Sudah Yang Chapter 3 Yang Update Baru Baru Masuk Itu Chapter 1 Berarti Harusnya Jadi Cukup Lama Banget Untuk Ketinggalannya Jauh Banget Jadi Sekian Untuk Video Kali Jangan Lupa Subscribe Share Comment Lain Sampai Ketemu Video Berikutnya See you Bye Bye